Intro Halo, kembali berjumpa dengan saya Hitsun Arief bersama dengan Bung Roki Gerong hari ini hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sebagian dari Anda yang umat muslim terutama di Jakarta dan juga Jawa Barat ini kelihatannya hari ini tidak bisa lagi sholat Jumat karena sudah ada edaran masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain termasuk nanti juga hari Minggu ya ketika gereja juga ditutup kembali Bung Roki, situasinya memang semakin serius Ya ini soal Covid, saya kira peringatan dari dunia, WHO peringatan dari negara-negara tetangga juga menunjukkan bahwa Indonesia harus sangat serius menangani soal ini kalau enggak, ini Covid bisa menimbulkan keonaran lagi nih nah kalau keonaran ini jadi saya ingat sidangnya Biprisik Sihab karena ternyata selain keonaran itu yang menarik itu adalah yang jadi sekarang banyak sorotan satu ketika Majelis Hakim menyampaikan kepada Biprisik Sihab bahwa dia bisa mengajukan pengampunan Grasi kepada Presiden Jokowi kan dan langsung waktu itu ditolak oleh Biprisik Sihab jadi banding gitu kelihatannya orang juga pada bingung loh kenapa ini orang belum inkrah, belum ada kebuatan hukum tetap kalau tiba-tiba nyuruh Grasi meskipun diatur di KUHAB tapi itu tidak lazim ternyata semacam itu itu kalau terdakwanya menerima vonis nah kalau apakah Anda menerima vonis kalau menerima vonis ya Anda bisa melakukan grasi itu, enggak perlu banding ini yang disebut di dalam teori drama Sandiwara ada yang namanya kopsin kopsin artinya di belakang layar belakang layar itu biasanya kesakusuk, bisik-bisik yang enggak boleh terdengar oleh penonton itu caranya orang main Sandiwara eh lu begini ya, lu begini tapi penonton enggak boleh dengar ini kok tiba-tiba bahkan diucapkan lewat mic udah minta maaf aja sama Jokowi kan kira-kira begitu kan jadi orang lagi, ini saya analisis dari segi teori teater ya jangan dianggap lagi sama bajer ini lagi bikin keonaran saya jadi selalu ada psikologi yang dibawa sadar subconsciousness dari hakim tiba-tiba terucap gitu kan dan mungkin dengan ekspresi yang udah minta maaf aja tuh jadi orang menganggap memang ini hakim disuruh oleh oleh presiden itu untuk menghukum tapi nanti hakim juga jadi moderator untuk minta maaf lah jadi lepas dari soal aturan hukum kita bisa baca psikologi hakim nah ini yang sebetulnya jadi jadi keonaran baru tanda peti di dalam masyarakat nah itu soal-soal beginian yang kemarin kita deteksi bahwa kalau permainan itu terlalu lama sebagai permainan ya karena hukum usia bukan permainan maka orang akhirnya tidak percaya lagi pada keputusan di dalam ruang sidang bahkan Habib Pisik bilang apa tadi ya sampai ketemu di pengadilan akhirat dan mungkin juga kalau untung dia bilang sampai ketemu di pengadilan akhirat ya itu kebagian keyakinan teologi orang yang mencari keadilan karena gerasi yang paling tinggi itu adanya di akhirat untung dia gak bilang sampai ketemu di pengadilan rakyat wah itu bisa kena lagi itu dianggap makar lagi jadi ada pojok-pojok yang gak terbaca oleh publik yang bisa kita analisis sebetulnya lewat FNN dan pengakuan dari pengacaranya yang menyaksikan ketika Habib Pisik siap menyalami dan mengucapkan itu wajah hakim katanya pucat sih tapi sebagai saya tanya apakah hakimnya seorang muslim iya muslim juga nah saya sebagai seorang muslim saya bisa memahami karena ucapan itu pasti kalau kita ini muslim yang benar pasti sangat menggetarkan itu waduh itu dan yang mengucapkan adalah Habib yang paham tentang akibat-akibat dari perbuatan di dunia dengan konsekuensi di akhirat tapi mungkin siapa tadi pengacaranya pengacaranya mendapat semacam cara berfikir bahwa memang pengadilan kan pengacara mengikuti dari awal lalu dia bisa baca psikologi hakim jadi dia pasti bisa bedakan antara hakim yang tadinya gagal perkasat di depan sidang begitu diucapkan ketemu di akhirat berubah wajahnya nah psikologi itu dibandingkan oleh si pengacar kok kemarin-kemarin seperti malaikat penjabut nyawa sekarang kok jadi jadi pucat pasi seperti calon jenasa itu sebelum jadi jenasa kan biasanya pucat pasi karena darahnya mulai membekul ini jadi gak salah kalau ada orang kemudian menyimpulkan ini tiba-tiba kenapa hakim berubah profesi jadi broker hormonan ampun ya bukan hanya proyek rupanya broker kita masuk lagi di dalam cara melihat hukum sebagai peralatan politik dan semakin orang melihat fenomen akhir ini mempertontonkan bahwa hakim itu adalah skrup dari kekuasaan jadi hal-hal semacam itu apalagi hakim dengan catan kalau kita sambungkan lagi memang hakim menginginkan minta maaf aja bahkan yang dihukum satu tahun pun yang dua itu disuruh minta maaf gerasi aja loh gerasi itu hanya berlaku minimal dua tahun yang terbawa kalau hukuman yang jangan hukuman dua hari diminta gerasi pula jadi ini kekacauan dan kita bisa baca itu kegelisan dari hakim itu udah cepat-cepat minta maaf aja supaya tugas saya selesai mana ada orang dihukum satu tahun ada gerasi itu gak ada dalam undang-undang gerasi itu dua tahun minimal dua maksimum dua tahun maka boleh minta gerasi jadi istilah gerasi pun hakim itu gak lagi ngerti dia anggap bahwa oke Pak Jokowi memang harus tunjukkan diri sebagai pemaaf maka sebaiknya hari ini juga supaya Pak Jokowi tampil ke publik dan saya I give you my benediction bahasa asingnya saya beri berkah dan saya beri maaf pada kalian ini soalnya kekacauan di dalam cara kita melihat penegakan keadilan oke kan kemudian orang juga membanding-bandingkan saya kebetulan mengobrol sama Anda ini Anda kan pada waktu kasus Ratnasarumpaya jadi saksi ya Bung Roki ya dan pada waktu itu Ratnasarumpaya terbukti memang dia menyebarkan kabar bohong dan hukumannya juga tidak seberat Habib Rizik Siap wadah Habib Rizik Siap masih menjadi para praktis hukum menganggap nggak ada sebenarnya kabar bohong yang disampaikan oleh Habib Rizik Siap orang dia menyatakan badannya bugar sebelum ada hasil PCR kalau ataupun dia terbukti di PCR-nya di COVID-19 sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak boleh status COVID-19 seseorang dibuka ke publik iya itu betul jadi dalam perbandingan ini hukuman ajaib dia mau berbohong itu hak dia karena dia mau menyembunyikan status dia saya bilang saya nggak sakit saya nggak bisa dipaksa oleh hukum untuk menyatakan saya sakit apalagi dalam upaya melindungi keluarganya dan segala macam maka dia spontan mengatakan saya sehat memang dia sehat waktu itu kan dan bahkan kalau tesnya positif apa itu karena corona apa betul corona kan itu cuman reaktif aja kan dan bisa aja kena flu juga bisa positif jadi sebetulnya Habib memang bilang ya saya sehat ya tapi anda sakit iya tapi saya tidak merasa sakit kan itu maksudnya bukan menyembunyikan fakta kalaupun dia menyembunyikan itu bukan kesalahan bukan kesalahan pidana mungkin dia berbohong itu secara moral berbohong tapi dia berbohong untuk tidak menimbulkan kepanikan bayangkan kalau pada waktu itu dia bilang saya sakit dan ternyata benar atau ternyata tidak jadi ucapan itulah yang sebetulnya harus dipiksa dan motif motif dari apa namanya istilahnya mensreanya secara subjektif mengatakan saya sehat dan sampai sekarang nggak ada penyakit Habib Rizik jadi sekali lagi istilah keonaran ini dipakai dengan sengaja hanya untuk dihubungkan dengan kebohongan itu padahal keonaran itu bukan sesuatu yang berbahaya kalau tidak menimbulkan keresahan di dalam politik ini nggak ada keresahan dalam politik saya bikin onar tiap hari juga nggak ada keresahan ngapain apa bahayanya yang bahaya adalah pemerintah sebetulnya merasa Habib Rizik kalau dia dibebaskan tidak dihukum maka Habib Rizik akan bikin keonaran sampai 2024 jadi itu sebetulnya yang akan terjadi dan kalau keonaran ini kan juga apalagi kalau yang tadi Anda sebut tidak tidak menimbulkan keonaran publik itu kan berarti jadi keonaran personal ada orang yang ditolak cintanya juga dia bisa onar secara personal nah beginilah itu jadi kalau kita lihat istilah keonaran kan dulu keonaran itu dengan maksud menentang pemerintah kan dulu begitu asal usul KUHP Belanda itu timbul keonaran agar supaya pemerintah dijatuhkan oleh keonaran rakyat ini keonaran justru dibuat oleh pemerintah melalui akun abal-abal jadi bagaimana logiknya itu betul-betul ini hakim nggak bisa baca sosiologi hukum dan nggak bisa tahu akibat politik dari istilah keonaran itu nah ini sebetulnya jalan pikiran ini akhirnya dari sabang sampai merauk dimengerti oleh publik dan sekarang hakimnya yang justru ya saya kasihan juga hakimnya karena akan dicatat oleh sejarah sebagai pembuat keonaran karena sabang sampai merauk sekarang jadi onar gara-gara hakim suruh terdak meminta maaf gitu ini gila nih negeri ini jadi kalau hakimnya kalau Habib Rizik Sihab diadili oleh hakim sekarang ini majlis hakim Habib Rizik Sihab diadili secara in absensia oleh seluruh rakyat Indonesia ya dan seluruh rakyat meminta agar supaya hakim itu minta gerasi aja pada Habib oke kita melihat ini jadinya meskipun soal serius jadinya lebih orang juga melihatnya lebih lucu-lucuan gitu ya dan saya kira fenomena semacam ini sudah lama gitu ketika pemerintah kelihatannya bertidak serius tapi publik malah menganggapnya jadi semacam lucu-lucuan ya publik tahu cara mengahlikan stres kalau dipikir terlalu berat juga ntar daya tahan tubuh kita menurun karena stres bikin daya tahan menurun jadi sekali lagi ini corona ini jadi bahan penghukuman akhirnya padahal kita tahu bahwa orang yang setiap hari saya mungkin seminggu dua kali tes antigen terus menerus itu dan teman yang lain juga lakukan hal yang sama hanya untuk memastikan bahwa reaktif apa tidak kalau reaktif nanti mesti ada pemeriksaan lanjutan reaktif karena corona atau reaktif karena alergi atau reaktif karena otomunya terlalu tinggi atau reaktifnya karena flu macem-macem kan enggak enggak ada kepastian bahwa satu apalagi rapid test itu itu artinya corona ini kecerdasan publik mau coba ditipu oleh upaya untuk menghalangi Habib Risik masuk di dalam percakapan politik lagi itu soalnya ini orang tanpa tes juga tanpa swab antigen itu orang langsung reaktif terhadap keonaran ini dan itu yang reaktif seluruh Indonesia banyak pejabat yang nanti kalau keputusan ini dipakai banyak pejabat yang mesti tes anti-stupid nantinya bukan anti-covid nantinya karena sekali lagi ini publik dalam satu minggu ke depan ini masih upaya untuk mengolok-olok hakim jadi kan kalau di dalam pengadilan kena kontem of court tapi kan ini kita ngomongnya di dalam pengadilan untuk mengingatkan bahwa hakim itu disumpah untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri bahkan dia bisa abaikan fakta-fakta hukum kalau memang dia mau jalan lurus karena fakta-fakta itu bisa juga di-create dan dia gak punya kapasitas untuk membuktikan fakta-fakta itu sama tadi dengan disebut keonaran karena masuk di media sosial media sosialnya di-create untuk menghasilkan keonaran untuk mengunjukan Habib Riznik nah hakim kan mestinya panggil seluruh pakar Asia Pasifik untuk melihat problemnya sebetulnya jadi itu sebetulnya perkara kita hari ini ya dan sebenarnya kalau kita lihat secara kronologis juga jelas kok gitu bahwa yang media sosial yang disebut terjadi keonaran tadi itu justru meng-conditioning justru mereka mencoba men-trigger keonaran tapi ternyata tidak terjadi keonaran yang terjadi mereka onar diantara mereka sendiri tapi ini yang diambil kesimpulan oleh hakim sampai sekarang kalau kita lihat komentar-komentar di sosial media basir yang sama yang membuat onar kasus Habib Riznik setahun lalu itu juga masih lakukan hal yang sama ada yang sebagi dihukum mati itu kan reaksi terhadap atau upaya untuk membuat keonaran baru itu dengan memprovokasi membentur-benturkan kenapa pas keputusan itu justru keonaran makin menjadi-jadi karena basir-basir ini digaji sampai 2024 jadi dia melakukan hal terus hal yang sama sampai 2024 berlalu seolah-olah kalau tidak ada Habib Riznik di dalam politik maka kekuasaan akan langgang tidak Habib Riznik ditahan atau tidak ditahan rumus sosiologi yang akan menjelaskan kekuasaan ini berlanggang tapi tetap saya anggap tidak akan langgang karena semakin terbuka pikiran publik ini adalah permainan oke itu kalau proyek sampai 2024 kalau opsi tiga periode itu yang jalan tapi kalau opsinya penambahan tiga tahun nah itu mungkin kontraknya perlu diperbarui lagi bahkan DPR sekarang saya sudah tidak mikir itu penambahan tiga tahun karena dia sudah tidak mampu lagi membayangkan keadaan ekonomi yang betul-betul sudah ugalan hancur di mana-mana bahkan dalam tiga minggu ke depan kan sampai sekarang kita belum mendengar keterangan yang agak meneduhkan dari kekuasaan Sri Mulyani Mahfuk MD bahkan Presiden sendiri itu tidak mau ngomong artinya mereka lagi rapat dan masing-masing akan minta mengusurkan Pak Jokowi minta gerasi saja pada rakyat supaya Anda dimaafkan oke Bung Roky saya ingin mengakhiri perbincangan kita pagi ini tidak dengan sampai jumpa di akhirat tapi sampai jumpa di episode berikutnya ya jangan sebut sampai jumpa di pengadilan rakyat nanti dianggap provokasi FNN siap enggak itu enggak pernah di ucapkan sampai jumpa di tujuh poin yes oke bye